Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue, guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, hari ini gue mau review satu parfum, guys. Ini pernah ada yang request, ya. Cuman, gue kebetulan kemarin itu gue gak tau, gue taruh dimana, dan baru nemu, ya. Jadi, ini parfum, itu gue pernah bahas seris-serisnya. Nih, parfumnya, guys. Paris Conor Emir Wild & Tobacco. Oke? Jadi, kalian pernah ada yang request ini, ya. Cuman kemarin itu gue suka taruh barang sembarangan, jadi gue gak ketemu, gue lupa taruh dimana. Jadi, ini gue udah ketemu, jadi gue mau bahas, gue mau review buat kalian. Jadi, kayak apa, ini, gimana SPL-nya, sense-nya gimana. Check it out, guys. Paris Conor Emir Wild & Tobacco. Oke? Jadi, gue udah pernah bahas seris-seris ini sebelumnya banyak. Gue sangat-sangat gak ngecewain nih seris. Sangat-sangat oke, kalau buat gue bilang, ya. Tapi gimana dengan yang ini? Jadi, kita, presentasenya ini kayak gini. Ini gue gak mau bikin video panjang-panjang, karena gue udah pernah bahas presentasenya. Jadi, kalian bisa lihat di video-video gue yang gue bahas ini sebelumnya, ya. Jadi, gue gak bahas lagi presentasenya, karena semua sama, cuma beda warna aja. Oke, guys. Jadi, gue langsung ke same profile-nya. Same profile-nya, guys. Tobacco Wild & Tobacco. Jadi, sesuai dengan namanya. Tobacco. Ya. Itu udah pasti bau rokok. Ya, Tobacco ya. Ya. Ini memang opening-nya bau rokok. Terus ditambah dengan opening-nya itu. Begitu kalian semprot. Itu kan memang bau rokok. Tapi, dia well-blind banget sama yang lainnya. Ini kualitasnya top banget. Sebelumnya, gue mau bilang juga, ini 95% mirip banget sama yang ori. Yang orinya itu, Mancera Tobacco Rush. Ya. Tobacco Rush, kalau gak salah. Mancera yang merah deh. Tobacco apa gitu namanya. Aku lupa. Tobacco Rush, kalau gak salah. Nah, itu gue sering banget cium itu. Ya. Karena itu memang salah satu produk Mancera yang menurut gue itu wow. Ya. Meskipun gue bukan fans berat Tobacco, tapi gue bisa bilang itu wow. Itu gimana dengan ini? Ini wow juga. Ya. Jadi, seperti yang gue bilang, opening-nya Tobacco. Tapi, opening-nya bukan cuma Tobacco. Dia ada wangi-wangi cinnamon sama smoky. Jadi, dia kayak bau-bau kayu kebakar gitu. Ya. Jadi, Tobacco-nya itu tipikal kayak bau kayu kebakar. Jadi, kayak bau arang-arang gitu lah. Arang gitu ya. Terus, ada bau-bau sedikit cinnamon. Tapi, cinnamon sih gak gitu ketara ya. Karena, bau Tobacco-nya itu agak menyengat. Bau Tobacco sama smoky-nya agak menyengat. Ya. Nah. Begitu dia dry down, dia langsung berubah. Langsung berubah. Dia langsung wangi vanilanya bers keluar menyengat banget di hidung. Ya. Vanilanya itu kuat banget di sini. Ditambah dengan bau-bau paculi. Ya. Paculinya juga kuat banget. Ya. Nah. Cuman, di sini. Gue bisa cium. Bau vanila yang mereka pake. Itu sama kayak vanila di series ini. Vanilanya ini nih. Gue pernah bilang, gue suka banget vanila di sini kan. Nah. Dia dry down-nya. Kalau kalian cium vanilanya. Itu dia vanila yang dia pake sama kayak yang di Oud Vanil. Ya. Vanilanya tipikal-tipikal yang sama lah tipikalnya gitu ya. Ya. Jadi dia pake satu note yang satu bahan untuk series ini. Semua vanilanya mirip di sini. Ya. Cuman, di sini kan dia pas dry down. Itu tobaconya masih ke cium. Jadi dia vanila sama tobaconya 50-50. Well blend banget. Ini well blend banget. High quality banget ini. Ya kan. Nah. Cuman di sini. Ya. Ada yang gue masalah di sini. Ini parfum. Ya. Memang kalian pake otobako. Itu maskulin. Maskulin banget. Cuman ini maski guys. Ini baunya maski. Jadi. Kurang cocok buat kalian yang dibawa umur 30 gitu. Karena baunya ada sedikit bau-bau aroma orang tua gitu. Ya. Jadi cocok buat orang-orang yang udah berumur. Ya kan. Dan. Ini juga. Ya. Ini. Selain dia vanila gitu ya. Dia agak sedikit woody. Sebenernya gue bisa bilang ya. Di sisi dry downnya itu. Itu rada mirip sama ini. Di sisi dry down ya. Nggak di opening. Karena ini nggak ada tobako. Ini dia ada tobako. Cuman. Kalau kalian cium kayak side by side. Nggak cium detail banget ya. Taruh side by side aja gitu ya. Itu kalian bisa cium. Itu ada sedikit kemiripan sama wood vanil. Ya. Serisnya sama. Brandnya sama gitu loh ya. Jadi. Mereka ya mungkin sekalian gitu loh. Itu buat gue agak mengecewakan gitu ya. Nah. Gimana dengan SPLnya? Waduh. Ini SPLnya guys. Kalau kalian semprot di baju. Itu seharian nggak hilang guys. Ya. Itu. Kuat banget. Projectionnya. Itu gila banget. Itu. Jauh banget orang bisa cium. Ya. Terus silatnya sendiri. Wah. Ini mungkin. Ini salah satu parfum yang menurut gue pribadi. Silatnya mungkin paling. Paling lama guys. Sampai 4 jam pun. Orang. Temen gue masih bisa kecium. Masih bisa kecium. Waktu itu gue ingat gue pergi sama temen gue. Gue pake ini. Dan temen gue tuh nggak suka bau. Tobacco. Gue semprot ini. Sampai 4 jam dia masih komplain ke gue. Lu. Jangan pake Tobacco lah. Dia bilang. Baunya. Gue nggak suka. Dia bilang gitu. Karena gue nebeng mobil dia. Jadi. Ya. Gitulah. 4 jam guys. Ngembangin. Ya. Si large projectionnya tuh kuat. Banget. Longevity nya. Ini gila ini. Ini. Ini gue sempet di baju kemarin itu ya. 12 jam. Masih masih kecium. Ya. Ini bener-bener kualitasnya top banget nih. Kalau kalian suka yang tipikal Tobacco. Vanilla. Terus yang mau yang SPL nya. Bismol. Ini. Ini. Ini bener-bener cocok banget buat kalian. Ya. Apakah gue rekomen ini? Yes. Gue rekomen buat kalian. Ini gue rekomen. Blunt bicep. Nggak. Ini bukan tipikal blunt bicep. Ya. Terus. Eee. Overall. Gue bisa kasih nilai ini. 8,5 dari 10. Memang agak tinggi. Meskipun gue bukan fans berat Tobacco. Tapi. SPL nya ini wow banget. Kualitasnya oke banget. Wanginya juga oke banget. Mendekati banget sama yang original. Bahkan. Kalau gue cium side by side yang original. Jujur pribadi gue. Gue bisa bilang ini lebih oke daripada yang original. Karena yang original. Jadi gini guys. Yang original itu bener-bener dia fokus ke Tobacco. Yang ini kita bisa cium Tobacco. Eee. Dia 50-50 sama vanilla. Kalau yang original. Dia Tobacco nya lebih ketara dibanding sama vanilla. Jadi dia sesuai dengan namanya. Kalau ini kan dia nge-clone. Jadi dia lebih ke 50-50. Gitu loh. Jadi ada ya. Gambaran ya kayak gimana gitu loh. Jadi. Kenapa gue bisa bilang ini lebih enak dari yang original. Itu karena faktor guanya. Karena gue bukan fans berat Tobacco yang kuat-kuat gitu loh. Jadi. Ya itu. Faktor itu yang bikin gue bilang. Ini lebih baik. Dari lebih enak wanginya. Lebih bisa dicium orang. Ya. Jadi dia gak fokus ke Tobacco aja. Gitu loh. Oke guys. Jadi ngerti ya maksudnya ya. Oke guys. Jadi. Semoga informasi yang gue kasih tentang ini. Wild and Tobacco. Membantu kalian buat beli parfumnya guys ya. Oke. Thanks banget guys. Udah tengokin channel gue. And guys. Gue habis jalan-jalan. Gue ada. Gue sempet post di community gue ya. Di. Youtube gue. Jadi. Gue habis jalan-jalan ke Prasa. Nih. Ke toko ini. Ya. Gue tutupin. Karena ini bukan sponsor apa. Gue gak mau ya. Gue gak mau lah. Sponsor-sponsor-sponsor lah. Duit kecil juga. Gue harus ngomong bohong. Gak mau. Mending gue skip jujur. Jadi. Gue nemu toko. Baru buka 2 hari. Dan dia karena baru buka. Jadi gue masuk tokonya. Masih berantakan banget. Terus. Dia juga belum jual parfum full bottle. Ya. Masih ini ya ya. Pemujualnya itu orang Arab. Ya. Pemujualnya orang Arab. Dan dia cuma jual parfum full timur tengah. Jadi moga-moga aja harganya bersahabat. Jadi gue bisa jadi langganan sama dia. Dan dia saat itu. Waktu gue kemarin 2 hari yang lalu gue kesana. 2-3 hari yang lalu. Dia baru buka. Dan dia cuma jual tester. Tapi testernya itu. Kalian boleh pilih apa aja. Minimal 10. Bawa botol sendiri. Nah. Kebetulan gue abis itu 2 dolar doang guys. 5 ml. Dan gue liat. Wih. Dia ada Fragrance World. Ada Afnan. Ada. Pokoknya timur tengah lah. Jadi gue tertarik. Saat itu gue sepedaan. Gue sepeda balik. Gue balik lagi. Gue sepeda balik. Abis itu gue balik ke tokonya. Naik mobil. Gue belilah. Kan minimal 10. Karena memang gue betul gue ada 10 doang. Ya. Gue belilah. Tester. 10. Ada Fragrance World. Ada Afnan. Ada. Ya. Blah-blah-blah banyak lah ya. Ini ada 10 nih totalnya. Kalian bisa liat list ini. Parfumnya apa aja. Ya. Gue emang ada labelnya. Ya. Gue kasih label. Kalian bisa list. Apa aja. Ya. Gue juga masih ngetes ini. SPL ini gimana. Nah. Kalau kalian ada tertarik. Mau gue review. Gue bisa review dulu. Sebelum gue beli full botolnya. Karena. Nggak semua dari sini. Gue akan beli full botolnya. Ya. Kalau kalian ada tertarik. Kalian bisa liat listnya deh ya. Gue posting di. Ada fotonya. Oke guys. Jadi. Thanks banget. Udah tongkongin channel gue guys. Jangan lupa klik like subscribe. Dan terus lupa channel gue guys. See ya in the next video guys. Ciao. Ciao. selamat menikmati